Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosy Channel yang membahas seputar otomotif dan seputar roda 2 Ya, kali ini kita akan mereview New Fiction Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu ya New Fiction ini Kita akan review perbedaan dari New Fiction Lighting Dan New Fiction Advanced Mungkin sekilas terlihat hampir sama ya Tapi sebenarnya banyak detail-detail yang berbeda dari kedua motor ini Detail-detail apa saja yang membedakan antara kedua motor ini Langsung saja kita review kedua motor ini Nah, untuk Fiction Lighting ini atau Fiction New generasi pertama ini Mulai diproduksi tahun 2012 ya Nah, untuk kita mulai dari depan dulu Untuk segi lamp ini New Fiction Lighting ini agak besar Dan ini dulunya banyak orang yang menjulukinya Shin Chan Karena mukanya ini lebar seperti Shin Chan Dan belum masih kurang dimana gitu Masih kurang sangar lah pokoknya Padahal ini motor sport andalan Yamaha Nah, tapi untuk desain pertama ini memang kurang sangar lah Tapi sebenarnya saya suka sih Karena gak banyak dulu yang kayak gini Kan dulu bersaingnya Fiction itu CB150 itu Untuk desainnya ini lancip seperti itu Nah, untuk Fiction Advance ini Desain headlamp depannya sudah Ini ya Sudah lincip atau lancip gitu Desainnya itu sudah sporty seperti ini Dan untuk desainnya ini masih sama Namun lebih simple dan lebih sangar Fiction Advance ini Nah, lalu kita ke bagian depan ini Untuk shock depan ini masih sama saja Sama dengan Vision Advance ini Cuma yang membedakan dari bagian depan ini adalah Bagian velgnya ya Nah, untuk velgnya ini Palang 5 bintang Dan untuk Vision Lighting ini seperti ini Bentuknya Nah, ukurannya juga sama Namun yang membedakan itu ini Bagian depannya itu Untuk Fiction Advance seperti ini Ada Lubang-lubangnya ini Sudah Lebih berbeda lah Nah, tapi menurut saya lebih simple Fiction Lighting ini ya Nah, bentuknya simple seperti ini aja Kalau ini sudah face lift Bentuknya ada kayak lubang-lubang yang ini Ada kembangannya baru lah Tapi untuk ukurannya saya kira sama saja Nah, lalu kita ke bagian speedometer Untuk speedometer Fiction Lighting ini seperti ini Simpel Rpm Kecepatan Bensin Oh iya Kita nyalakan dulu ya Nah, seperti ini Ada tulisan i-pro Nah, itu yang membedakan speedometer ini dengan motor-motor lain Bisa menyapa penumpangnya Ini Fiturnya seperti ini Ini Untuk Untuk bensin Kecepatan Kilometer Rpm Ini indikator neutral Sine Lalu Ada Lampu jarak jauh Lalu indikator Indikator injeksi Nah, seperti ini Oh iya, ini Sudah saya motif sama Stang Ninja ya ini Nah, dashboardnya seperti ini Nah Untuk Fiction Advance ini Perbeda speedometernya dari Fiction Lighting Apa saja perbedaannya Langsung saja kita lihat Nah, untuk Fiction Advance ini Sudah Kayaknya agak lebih kecil ya Atau gimana itu Nah, ini Bentuknya Apa ini Angka-angkanya sama garisnya ini Sudah didesain lebih baru Lebih banyak warnanya ya Kalau tidak salah Nah Nah Ini Seperti ini Tulisannya Kita lihat Nah, untuk fitur yang ini sama Ininya itu sama saja Untuk kecepatan sama indikator ini Yang membedakan hanya Garis-garis ini sama Angkanya Tulisannya itu ya Nah, sama saja Ini ada tombolnya juga sama Lalu ini masih Maka Stang standarnya Oh iya Ini Apa Kayak Indinya juga Agak berbeda sih Tulis-tulisannya ini Sama Fiction Lighting Coba kita lihat Oh iya Penyaksa ini Ternyata sudah Hilang Ini ya Tapi kayaknya Agak berbeda sih Tulisannya Ya, mungkin Itu saja Untuk bagian depan ini Lalu Untuk bagian tangki Nah, bagian tangki ini Saya kira Sama 12 liter ya Kapasitasnya ini Lalu untuk cover Tangki depannya ini Seperti ini Sudah saya lepas Karena ini Pecah Pernah tabrakan Tabrakan terakhir itu Di Karanganyar ya Seperti ini Nah Kita lihat Apa saja Perbedaannya Untuk yang Bagian depan ini Untuk tangkinya ini Sama saja Kalau tidak salah Nah, ininya juga sama Cuma yang membedakan itu Dengan Fiction Lighting itu Ini ya Sayapnya Sayapnya ini Lebih Sporty lah Lebih simple Dan lebih Sangar gitu Tampilannya Nah Seperti ini Untuk Fiction Lighting itu Agak besar gitu ya Dan Ini gak ada Seperti ini ya Langsung Ini aja Nah, ini kan sama Seperti ini Tapi Untuk Fiction Lighting Gak ada yang Sepertinya Sayangnya punya saya Gak Dipasang ya ini Lalu Ke bagian Bodi belakang Untuk bodi belakangnya Ini Saya kira Sama saja Dengan Fiction Lighting Sama Fiction Advance Ini untuk Fiction Advance Sama saja ya Nah Cuma ini nih Yang membedakan Dengan Fiction Lighting Yaitu Sparkboard belakangnya Itu sparkboard belakangnya Ini untuk Fiction Advance Sudah Lebih pendek ya Dari Fiction Lighting Ini Karena dulu itu Juga banyak yang Berkomentar Kalau Fiction Lighting itu Ini Apa Slebornya Kayak Batman Karena Kepanjangan Itu Yang Saya simak Di forum-forum Pada waktu itu Nah Slebornya Lebih pendek Sehingga Band belakangnya ini Lebih Terexpose Dan terlihat Lebih Apa ya Lebih gagah lah Dan kelihatan Ban besarnya Gitu Nah Kita lihat Untuk Fiction Lighting Untuk Fiction Lighting Ini Slebornya Panjang sekali Sampai sini Mungkin hampir Sudah Setengahnya Ban belakang Ini ya Panjangnya Untuk Spekboard belakangnya Ini Nah Seperti ini Nah Untuk Fiction Advance Ini cuma Segininya Aja Sehingga Lebih terlihat 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 Sanger lah Dan Lebih terlihat Gagah Oke Lanjut Ke Bagian Swing Arm Dan Pengereman Ini Saya kira Sama aja Menggunakan Cakram Belakangnya Ini Menggunakan Markabat Unisin Satu Piston Nah Juga Kenapotnya Seperti ini Lalu Apa Untuk Apa Stepnya Ini ya Aja Sama aja Nah Untuk Bagian Mesin Ini Bagian Mesin Untuk Vision Lighting Ini Warnanya Silver Nah Sementara Untuk Vision Advance Ini Warnanya Emas Seperti Kalau Kalian Pernah Lihat Kawasaki Ninja Itu Warnanya Seperti Ini Tapi Emas Beda Dengan Warna Emas Yang Kawasaki Ninja Perbedaan Yang Lainnya Itu Pada Mesin Mesin Untuk Vision Advance Waranya Emas Untuk Vision Lighting Waranya Silver Ini Yang Beda Juga Dari Silindernya Silindernya Ini Ini Cuma Polosan Gini Aja Kotak Gini Aja Kalau Vision Lighting Seperti Ini Ini Ada Dua Karis Ini Kalau Vision Advance Dan Ini Untuk Kodenya Ini Kode 1 PA 00 Pah Ini Mesin Buluk Banget Nah Untuk Vision Vision Advance Kodenya 2 PV 00 Untuk First Step Dan Bagian Belakang Ini Saya Kira Sama Aja Nah Untuk Vision Advance Ini Sudah Dilengkapi Dengan Cover Mesin Bagian Bawah Ini Kalau Vision Lighting Belum Ya Ini Banyak Juga Ini Fungsinya Supaya Kerigil Kerigil Enggak Mencelat Kesini Lalu Biar Apa Ya Melindungi Mesin Dari Inilah Pokoknya Kerigil Kerigil Itu Dan Debu Itu Supaya Enggak Langsung Kena Mesin Ini Nah Itu Saya Kira Untuk Spek Mesin Mungkin Sama Aja 150 CC SOHC 4 Klep Itu Lalu Untuk Velg Velg Belakangnya Oh Velg Belakangnya Ini Udah Ini Agak Beda Ada Ini Ada Belat 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 Ini Nah Tapi Ukurannya Saya Kira Sama Aja Nah Untuk Fiction Lighting Coba Kita Lihat Untuk Fiction Lighting Ini Enggak Ada Belat 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 Yang Kecil Itu Tadi Itu Langsung Begini Aja Simple Sih Beda Beda Ya Bedanya Tapi Cuma Deda Kecil Kecil Itu Gitu Aja Lalu Kita Lihat Secara Keseluruhan Kita Lihat Secara Bodinya Ini Nah Sih Kelas Sampir Saman Tapi Untuk Fiction Advanced Ini Terlihat Lebih Sangar Gitu Ya Desain Lebih Sangar Dan Lebih Simple Dan Kepalanya Itu Sudah Agak Lebih Kecil Itu Ya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Review Dari Kedua Motor Ini Perbedaan Dari New Fiction Lighting Dan New Fiction Advance Oh Ya Fiction New Dan Fiction Lighting Dan Fiction Advance Ini Merupakan Generasi Ketiga Dan Ini Generasi Keempat Untuk Generasi Kelimanya Yalah Fiction Air Yang Sekarang Masih Diperjual Belikan Di Dealer Itu Ya Untuk Generasi Pertama Itu 2007 Yang Rangkannya Putih Itu Yang Generasi Kedua Yang Kemarin Sudah Saya Review Di Video Pangerosi Yang Sebelumnya Ya Mungkin Itu Saja Apabila Mungkin Ada Pertanyaan Atau Ada Tambahan Bisa Saja Langsung Di Kolom Komentar Oke Kalau Channel Ini Kamu Anggap Bermanfaat Monggo Di Like Comment Maupun Di Subscribe Oke Sampai Jumpa